Film ini memberikan kesan yang sama seperti film The Princess yang juga tayang tahun ini seperti sebuah parodi dari cerita klise yang berlatar di abad pertengahan kayak nonton Saturday Night Live dengan properti latar dan pemeran yang jauh lebih serius dalam penggarapannya Rosalind mengikuti kisah rumit Rosalind yang merupakan mantan pacar dari Romeo dan sepupu dari Juliet Rosalind menggunakan berbagai cara untuk memisahkan Romeo dan Juliet karena dia merasa telah direbut dari yang namanya cinta sejati di saat dia berusaha merusak percintaan orang lain dia menemukan makna cinta yang sebenarnya tingkah modern dengan latar jadul Rosalind terasa seperti sebuah parodi di atas panggung perhelatan drama komedi latarnya di abad pertengahan namun para karakter berbincang dengan gaya serta bahasa zaman sekarang sesuatu yang menurut saya cukup lucu dan gak terlalu mengganggu karena emang dari awal saya sudah gak menganggap serius film ini walaupun gak terlalu berkesan tapi Rosalind berhasil menghibur satu jam saya dengan gaya modern di latar abad pertengahan ini tingkah karakter yang aneh suspension of disbelief bener-bener gak berguna di film ini sejumlah tingkah karakter-karakternya di momen-momen tertentu sangat tidak masuk akal itu kayak bikin malesin banget sih buat lanjutin salah satu contohnya adalah ketika ada sepasang suami istri berniat mengubur anak mereka tiba-tiba anaknya bangkit dan pura-pura mati gak ada rasa kaget, sedih, dan kecewa yang terpancar di wajah Pak Sutri ini setelah melihat anaknya yang ya bertingkah aneh seperti itu yang ada malah lawakannya lanjut ya saya bilang tadi saya emang gak menganggap serius film ini tapi ini susah sih untuk ditoleransi kostum dan latar yang mendukung Rosalind membekali karakter-karakternya dengan wardrobe yang oke dan sesuai latarnya juga terlihat asik dan menggambarkan kerajaan di abad pertengahan lumayan niat dan enak juga untuk dilihat wardrobe dan latar sukses membantu penggambaran tempat dan waktu yang sesuai Rosalind menurut saya merupakan film yang bisa kalian tonton sambil makan atau sambil mengerjakan sesuatu bukan sesuatu yang membutuhkan perhatian khusus dan bukan juga film yang wajib untuk ditonton cek juga ulasan-ulasan saya di playlist berikut ini terima kasih